oke ini mah udah cinak ya sebelum kita lanjut dukung kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya agar bisa memberikan konten yang berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang halo semuanya selamat pagi selamat datang di channel saya dan seperti biasa di channel ini saya biasa membahas tentang berbagai hal terutama tentang bisnis, tani dan tenak dan kehidupan di kampung ya jadi buat teman-teman yang suka dengan konten-konten seperti itu gak perlu ragu langsung aja like dan nyalakan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan update-update terbaru dari kami oke kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman salah satu perawatan domba oke tapi sebelum itu kita lihat dulu doma-domanya ini bibitnya ya kita cuma punya satu untuk betinanya nah ini anaknya nih anaknya domba yang ini nih ini udah gede ya oke ini udah cinak ya nah ini yang doma kemarin yang baru kita beli nih itu juga tuh ya aduh ya jirik denger nah perawatannya apa perawatannya ini ya nih kita lagi cukur dombanya ini guys kita cukur tujuannya ya tujuannya ya selain supaya lebih bersih juga lebih terlihat lebih bagus ya dombanya terus fungsinya dicukur nanti ya teman-teman oh ya jadi dicukur bulunya itu biar lebih cepat gede dombanya oke kalau domba jalungah domba jantan ya jadi dicukurnya teh jadi biar gak ada kutu juga kalau kalau digundulin ya jadi biar dombanya gak biar dombanya nyaman lah gitu itulah salah satu fungsi dicukur bulunya ya dan kalau domba jalung tuh biasanya kita cukurnya ya segini nih ke bawah jadi biar ada silahnya pemantes lah gitu ya biar lebih bagus kelihatannya gitu ini bisa dilakukan sendiri ya teman-teman untuk untuk cukur bulu dombanya ya cukup dikat aja kakinya seperti ini ya nah dombanya juga diam dicukur enakin sih sedih tapi hati-hati itu ya teman-teman jadi jangan sampai kena kulitnya ya ini mah kalau kakak saya ini mah udah ahli ya cukur pakai gunting biasa aja tapi kadang-kadang ada juga yang nyukur pakai gunting biasa gini ya tapi gak rapi gitu ada nah tapi kalau gar api kan jadi kelihatannya kurang bagus ya oke lah itu aja teman-teman salah satu perawatan yang kita lakukan untuk domba-domba kita ya terima kasih sudah menonton jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like share dan juga subscribe bagikan juga ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik dengan video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati